ya seperti ini untuk unit tester winner YX360TRN ini kerusakannya ini di 10K 1K ini tidak berfungsi seperti ini contohnya ini tidak berfungsi kalau untuk mengetes arus ini bisa seperti ini contohnya kita akan coba lihat kerusakannya apa kita buka dulu untuk unit testernya kerusakannya apa nah seperti ini untuk bagian dalam dari tester tester analog YX360TRN sebelum kita lari kemana-mana ya service sebelum dibongkar kemana-mana kita perhatikan dulu di bagian supply nya arus 9V dan 3V nya ini jadi ada dua supply 9V dan 3V kita perhatikan dulu karena ini di bagian 3V kemungkinan kerusakannya kita lihat nah ini kita lihat nah di bagian baterai 3V ini ada yang lepas jadi saya sarankan sebelum melakukan pembongkaran yang lebih lanjut diperhatikan dulu bagian bagian yang terlihat ini apakah ada yang lepas ataupun ada yang karatan ini diperhatikan dulu sebelum kita bongkar kemana-mana ya ini hanya saran saja ini langsung saja kita sambung mudah-mudahan langsung bisa beroperasi atau kembali normal ini lepas ya ini kemungkinan sudah termakan usia jadi lapuk atau solderannya ini kurang kencang dari sana kita kurang tahu nah ini sudah kembali normal kembali kita solder mudah-mudahan unitnya ini normal kembali ya jadi bagian dalam seperti ini bagian dalamnya untuk tester winner YX360TRM tester analog nah kita coba tes ya kita coba tes di 1K nah ini sudah kembali normal jadi ini sudah kembali normal kerusakannya hanya lepas di bagian supply 3V ini kita tutup kembali jadi tidak ada pembongkaran yang berlebih kerusakannya sudah terdeteksi baiklah demikian untuk video yang bisa kita sampaikan lebih dan kurang saya maaf sampai berjumpa kembali di video selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih